Oke teman-teman, berikut ini cara screenshot di HP Oppo tanpa menggunakan tombol ya. Nah, biasanya kita menekan tombol power dan tombol untuk mengecilkan volume. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa cara screenshot tanpa tombol. Kita mulai yang pertama yaitu dengan 3 jari. Kalian usapkan 3 jari seperti ini, maka bisa mengambil screenshot. Nah, biasanya saya paling sering pakai cara yang pertama ini karena sangat simple sekali ya. Kemudian yang kedua, kalian masuk ke pusat kontrol atau panel cepat. Kalian masuk seperti ini, lalu pilih cuplikan layar. Nah, maka sudah bisa mengambil screenshot juga. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan ini, menu aksesibilitas. Pilih screenshot. Nah, maka teman-teman sudah bisa mengambil screenshot juga ya. Jadi, untuk menu aksesibilitas itu harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silakan masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian cari di bagian bawah ini ada yang namanya pengaturan tambahan. Nah, kalian klik di bagian pengaturan tambahan. Kemudian pilih aksesibilitas. Lalu pilih menu aksesibilitas. Kemudian selanjutnya teman-teman disini kalian aktifkan dulu. Nah ya, kalian aktifkan apabila belum aktif, lalu klik izinkan. Lalu klik OK. Nah, maka dia akan muncul disini. Kemudian kalian pilih screenshot. Nah, untuk informasi menu aksesibilitas ini banyak sekali menu-menu di dalamnya ya. Bisa untuk mematikan HP juga. Kemudian bisa untuk mengatur volume, bisa mengatur kecerahan dan lainnya ya. Teman-teman bisa pelajari. Kemudian ada yang namanya disini di bagian pengaturan tambahan juga. Bukan ya, sorry. Keluar dulu di bagian pengaturan. Kalian masuk ke ini fitur khusus. Lalu pilih baris samping cerdas. Nah, yang ini. Atau biasa disebut smart sidebar ya. Nah, ini kalian aktifkan apabila belum aktif. Kemudian ini kalian tinggal usap aja ya. Lalu pilih duplikan layar. Maka bisa mengambil screenshot juga. Kemudian biasanya di HP OPPO itu ada yang namanya bola asisten. Nah, kalian bisa lihat di bagian pengaturan juga. Masuk ke pengaturan tambahan. Kemudian pilih bola asisten. Lalu kalian aktifkan. Nah, maka dia akan muncul bola ini. Bola putih ya. Ini bola asisten. Nah, kalian tinggal klik disini. Kalian masuk dulu ke settingnya ya. Nah, disini kalau ditekan jadi tombol kembali. Jadi kadang kalian pilih lagi bola asisten. Kemudian disini teman-teman bisa lihat disini. Ketuk. Nah, kalian bisa menambahkan ini. Mengambil cuplikan layar ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman silahkan coba aja untuk beberapa cara screenshotnya. Sekian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah. Terima kasih.